Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong Nah, langsung aja kita akan mencoba yaitu sebuah mobil Mercedes-Benz E Berapa tadi? Gue lupa E500 Ini mobil baru juga yang ada di 1.7 Ini Mercedes tahun 2012 Kita lihat spesifikannya seperti itu Jadi ini adalah Mercedes-Benz E300 Di sini terlihat ada seperti biasa ada logo Mercedes-Benz E500 Ada patom, ada emblemnya juga Cukup detail juga dan ada mufflernya di sini Dan ini seperti ini dia kolongnya Dan kita coba dari sampingnya untuk mobil ini Ya, seperti ini dia bentuknya sedan ya Jadi langsung aja kita akan mencoba seperti apa mobil ini Katanya bisa segenceng yang kalian pikirkan Kita akan coba buktikan Yuk, let's go Dan seperti kalian lihat di sini lampunya sudah luar biasa Sudah ada 3D-3D gitu Jadi keren banget Dan di sini ada logo Mercedes-Benz-nya juga Dan ada logo M-nya gitu Jadi serasa mewahnya dapat nih E-class ini ya Nah, langsung aja nggak usah banyak cincong Kita akan mencobanya rasanya emang seperti apa sih Ya, suaranya kita suka Suaranya garang ya Jadi bener-bener kayak bertenaga banget di mobil gitu kan Langsung aja kita akan mencoba seperti apa ini mobil Kita coba segala medan ya Karena kita pengen tahu segala medan dia bisa atau nggak ya Tapi nggak apa-apa, kita akan mencoba dulu Oke, seperti biasa kita akan coba tes rem dulu ya Di 200 kita lihat Nah, kalau dari tes remnya untuk mobil ini Yasol lah ya Pakem oke lah ya Cuman kalau mau lebih pakem lagi Mungkin tinggal update level 3 Tapi segitu mah masih oke ya Kalau dari segi pengeremannya Kita coba kalau dari lampunya dia seperti ini ya Lampunya sudah LED Lampu sendnya LED Dan kita coba dari lampu depan Sudah projector juga Dan sudah LED semuanya Jadi keren banget Plaksonnya lumayan Langsung aja kita akan mencoba putar balik Kita coba radius putaranan di 10 km per jam Apakah dia oke atau nggak? Kalau dari segi dari subeternya cukup oke lah ya Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga Dan juga kalau di mobil kita coba di bawah Ya handlingnya dikit Ya agak lumayan berat dikit lah ya Tapi masih oke lah Kita coba nanti di tes manuvernya ya Kita coba kecepatan tinggi Apakah enak atau tidak Tapi sebelum itu kita coba offroad dulu lah Offroad dulu nggak sih weird Nah kalau dari fitur ya Untuk mobil ini ya cukup lengkap ya Jadi luar biasa Oke jadi ini kita coba tes lumpur ya Jadi kalau dari nanjak Kayaknya ini mobil nggak bakal bisa Oke dia penggeraknya belakang Tapi kalau kita di bawah ini Nggak bisa Ngambang coy Oke no problem Oke kita coba yang tanjakan ini Let's go Apakah dia bisa offroad di bawah offroad Oke tidak bisa Nah kalau track offroadnya ini Dia bisa nggak atau nggak Di sini kita ambil kiri ya Bener-bener ambil kiri Oke nice Kalau kita diambil kiri sih Masih bisa ya Cuman kalau kita agak Ketengah dikit sih Agak sulit ya Tapi ya overall Untuk mobil ini Kalau kita di bawah offroad Ya kalian bisa lihat sendiri Bisa lah Tapi kalau yang disitu Itu udah nggak bisa Karena itu agak terlalu dalam Jadi harus ambil kiri Kalau kalian offroad Pakai mobil ini Karena kalau track offroadnya ini tuh Masih cetek lah Kalau ini kan Udah lumayan dalam nih Udah lumayan dalam Dan juga kalau yang belas ini tuh Udah lumayan dalam Jadi kita harus ambil kiri Jadi so kurang lebih seperti itu aja Kalau dari segala offroader gitu kan Ya emang mobil ini bukan di Desember offroad Tapi kalau offroad tipis-tipis Dikit Ya bisa lah Tapi kalau yang tanjak-tanjak gitu Udah nggak bisa Oke Disini kita coba axelnya ya Jadi axelnya apakah kenceng tidak Untuk mobil ini Kita coba langsung aja And 3, 2, 1, go Ini masih spek orisinil aja Udah lumayan kenceng nih axelnya Apalagi kalau kita sudah full racik Untuk mobil ini Beuh Udah makin ngacir lagi gitu kan Jadi Kalian bisa lihat sini Kalau dari 0-100 Kurang lebih seperti itu Nah jadi kurang lebih seperti ini Kalau dari efek kotornya nih Mungkin kalian percana Efek kotornya kayak gimana bang Nah kayak gitu ya Efek kotornya coy Oke Seperti yang kalian lihat Disini dia ada limiter Di 250 Kalau dari nanjak Segi mobil ini Apakah dia kuatan nanjak Atau tidak Kita coba di D ya kan Oke Kita coba di S Ya kalau pakai S Langsung ngacir ya Oke kita coba Di tanjakan yang versi Puncak kecilnya Apakah dia bisa juga disini Oke Kalau pakai dia Dia agak kurang Kalau pakai S Dia masih ada tenaganya ya Kita coba Oh Naikin RPM Gak bisa coy Oh bisa 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 Ya jadi kalau mobil ini Bisa nanjak Cuman dia Cuman mentok di 33 km per jam aja Kita coba stop Ngo Kalau stop Ngo Dia gak bisa Jadi mesti naikin RPM aja Karena di RPMnya tuh Kayak gak kuat gitu Nah jadi mesti gini Baru bisa nanjak Ya Pelan-pelan Tapi pasti Bagaimana dengan di Offroad Puncak Nah langsung aja kita akan mencoba Di Offroad Puncak Kayak apa ini mobil Apakah mungkin mobil ini Ada kajaiban dunia Oh Siet Oke Jadi dia ternyata Magol disini coy Ya kan Mungkin kalau udah diracik Kita gak tau bisa atau enggak Komen aja di bawah Tapi yang jelas Kalau mobil ini di bawah Offroad Puncak Bisa nih Cuman dia agak nyangkut di batu ini Batu Dejel ya Jadi agak sulit Mungkin suspensinya kita naikin Kayak Offroader gitu ya Menarik juga nih Jadi ya Gimana kalau dari segi Offroader Kalau dari segi Offroader sih Emang tidak worth it ya Untuk mobil ini Tapi kalau kalian mau Bercoba tipis-tipis sih Masih Boleh lah Seperti Offroad Puncak Offroad BSD gitu kan Masih oke Tapi Gak rekomen Jadi untuk mobil ini Enaknya di jalan raya aja Dan kalau dari segi nanjak pun Untuk mobil ini Ya emang gak bisa stop and go Agak sulit Jadi mesti mening gaspol aja bos Oke Langsung aja kita racik-meracik Disini bisa level 3 Dan disini Echo-nya juga bisa kita level 3-in aja Nah Lalu kalau dari turbo-nya ya Disini kan dia udah ada turbo-nya 2 Jadi kita samain aja Oke Jadi untuk mobil ini tuh Dimentoknya di turbo 2 Boost-nya 18 ya Wow Gimana aksesoris-nya Aksesoris-nya Oke Ada side marker-nya juga gitu Lalu ada splitter kayak gini Oke Sama dia juga Jadi biar keliatan sporty Oke Kalau dari atapnya Disini ada roof rack Roof surping Carbon Silver duck Boleh Boleh ada Kenapa ini Buset Gila Taksi bos Wah Jadiin taksi dah Ini mah dah Oke Kalau dari belakangnya Disini Oke Ada ini ya Warna karbon Ini juga sama Ini warna bodi Ini cuman ini doang Ini juga ini doang Nomor 6 Karbon 6 Oke Fiverr gak ada ya Boleh 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 Warnanya warna kuning aja ya Oke Langsung aja kita aktif And 3 2 1 Go Buset Hampir 1000 Horsepower Bos Gila torsinya di 4300 RPM Gila Logo Kekil nih mobil Gila Ini mobil taksi Luar biasa Kencingnya Kencengpol Mantap nih coy Buat kalian yang mungkin Pengen mencari mobil taksi Nah ini solusinya Kita coba tau speednya berapa ya Oke kita coba tes handling dulu ya Jadi mobil ini kita coba di bawah 200 Oke Kalau dari segi handlingnya Agak sedikit lecinnya Jadi tinggal nyusuaikan saja Nah ini kita coba kecepatan tingginya Tadi kecepatan 200 Agak sedikit lecin Nah ini kita coba di kecepatan tinggi ya Misalkan gitu kan Kecepatan tinggi ya Kalau di kecepatan tinggi sih Udah handlingnya udah agak mulai berat Tapi kalau kita di kecepatan 200 Itu agak sedikit lecin Nah jadi untuk mobil ini Dia ada limiter ya Tosspeednya Jadi dia ada limiter di 250 Nah kalau kita sudah push limiter Untuk mobil ini dia bisa sampai segini guys Maka bener Iya 331 saja coy Jadi kencang atau tidak Ya menurut kita sih kenceng ya kan Sebuah mobil taksi Bisa sekencengin ya Dengan tospeed segini Menurut kita kenceng sih 331 Luar biasa loh Sebuah mobil taksi gitu kan Jarang aja mobil taksi ya kan Keren gak coy Coba komentar di mobil ini Oke thank you buat kado-kado nonton video ini sampai habis ya Koreksinya aja di bawah Mungkin kalau ada soal kata-kata di mana bisa komentar aja di bawah Di alamatkan subscribe ke kolom dulu Dan juga sebanyak-banyaknya Dan komen juga di bawah Thank you juga buat kalian sudah like, komen, subscribe juga Dan sampai jumpa lagi di next video game See you guys Bye bye